halo halo guys welcome back to my channel video kali ini saya akan mereaksen Faisal ya yang ngaji di Result Show untuk sembilan besar aduh ke atas sendiri ya kalau punya download itu kalau udah dia nyanyi pasti bakal ada cengkok-cengkoknya gitu nah ini yang dilakukan Faisal sampai-sampai aku merasa merinding banget guys soalnya suara Faisal disini emang aduh keren banget pada saat dia lantun pada saat Faisal ini lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran oke guys saya tahu kalian udah nggak sabar ya pengen dengar Faisal ini untuk ngaji kalau gitu langsung aja ya kita nonton bareng videonya Faisal bukan bukan itu Ayah Suki itu Ayah Suki oh Ustaz mah Ustaz mirip ya su mirip sama Faisal ini dipertemukan lewat medsos gitu kalau terpisah lama kita mau kasih informasi Ustadz kalau Faisal ini dia tadi kan sempat disinggung sama Mbak Inul kayaknya jago ngaji ternyata di asrama dia juga suka jadi imam kalau sholat jamaah bener ya Faisal ya tuh mau azin juga iya gitu Iya Masya Allah ya eh suaranya tadi kan saya juga iya Ustadz dengerin ya dengerin para juri tadi waktu Ma'eh kemudian Bapak Asriza nggak denger aneh tadi iya kan Mas Nasar Mas Nasar dari Inul dari Bersik luar biasa iya luar biasa luar biasa ini gak ada bukti gak ada bukti fitnah ah 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 ada anak kalau ngomong gak ada bukti fitnah oh coba mana buktinya eh peng-peng-peng-peng belom abu 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 kita lihat ya ini dia jangan abu ya biasa abu 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 Riyo gak pakai masker tuh Oh Wow 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 Masya Allah Jadi kamu selalu menjadi imam Ketika sholat berjamaah Dan juga ketika idul fitri Kebayang sih mereka jauh dari orang tua Harus disini dan kamu jadi imam juga disitu Imam dan khotib kayaknya Iya alhamdulillah Insya Allah luar biasa Eh Ustad ini katanya bagaimana kalau kita Mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Faisal Iya silahkan Mau baca surat Al-Baqarah semuanya Panjangan Ustad Boleh sepatunya dilepas dulu gak apa-apa Iya gak apa-apa Jalanannya jangan Jangan Ustad Jangan Ustad Ternyata Boleh tuh pakai saru Ya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih. Terima kasih. Saya mau mengapresiasi dulu bacaannya ya. Ini binaan para juri luar biasa ini bacaannya ya. Besok mungkin juri satu-satu. InsyaAllah. Bacaannya juga benar. Iya dan terkiktafhimnya. Artinya mana yang tebel, mana yang tipis. Ya, haknya juga. Ya, waktu tadi. Yarjuna rahmatullah. Ya kan? Itu ketara orang yang memang belajar gitu kan. Dan ya mudah-mudahan. Kalau kita lihat makna ayat kan sesungguhnya orang yang beriman. Kemudian dia mau berhijrah. Mau berubah. Dan tadinya rencananya mau ayat berikutnya ya. Itu tentang bagaimana orang itu hijrah. Ada proses. Jadi enggak harus selalu sama orang. Yang penting dia punya niat. Diawali dengan niat. Misalnya ada orang sholat. Ya dia mau hampir tiap waktu sholat. Juhur hampir. Asar hampir gitu kan. Kok hampir sih? Ya jadi gagal sholat gitu kan. Tapi dia masih dapat maghrib. Ini ya kita apresiasi. Yang penting dia mau berubah. Karena orang yang sudah bunuh 99 orang plus 1 dalam hadis Riyadus Solihin. 100 orang. Bunuh 1 orang aja. Dalam surat Al-Ma'idah 32. Bunuh 1 orang itu sama dengan membunuh manusia sedunia. Sementara ini 100. Ini 100. Tadinya 99. Nanya sama seorang rahib. Bagaimana? Saya udah bunuh 99. Diterima enggak tobatnya? Wah itu jerimatun kubro. Itu dosa yang sangat besar. Enggak akan diterima oleh Allah. Akhirnya ditambahin 1. Jadi 100. Nanya lagi sama alim. Wahai alim. Saya tadinya bunuh 99. Nanya. Dijawab enggak bisa tobat. Saya tambahin. Ini jangan sampai saya tambahin lagi nih gitu kan. Tapi dia jawab. Enggak. Yang penting kamu mau hijrah. Alhamdulillah. Saat dia perjalanan mau berubah. Dia belum sempat ngapa-ngapain. Yang dia lakukan itu baru hijrah. Baru berjalan doang. Proses hijrah. Proses doang. Jadi kalau ada orang yang kemudian dia mau hijrah. Mau berubah ke arah kebaikan. Itu dinilai insya Allah. Ula'ika yarjuna rahmatullah. Mereka akan dapat rahmat dan kasih. Amin. Alhamdulillah. Faisal kamu pernah ngikut MTQ. Provinsi. Iya. Sering Abi. Hah? Sering. Sering? Iya. Oh apa? Provinsi atau nasional? Pernah sampai nasional juga. Wah. Suaranya juga bagus sekali. Dan dari satu ayat yang dibacakan saja sudah menerjemahkannya juga panjang. Mudah-mudahan di tahun baru hijrah ini. Kita bisa lebih baik ya. Amin. Ya Rabbah Allah. Sukses untuk Faisal. Ini luar biasa. Moda suaranya juga ya. Siap. Keren sekali. Teruskan ya. Siap. Dan istiqomah. Siap. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai kemarau kek. Oke guys. Jadi itulah tadi reaksen saya. Iqbal. Faisal ini untuk melantunkan Surah Al-Baqarah ya. Dan memang suaranya keren banget. Dan ternyata pernah ngikut juga MTK ya. Dan sampai tingkat nasional. Pantas saja disini bacaan Faisal ini sangat-sangat persisikali. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Subki tadi. Oke guys. Terima kasih ya. Sudah menyaksikan video ini. Dan terima kasih juga sudah mau nonton barangan saya. Dan nantikan lagi saya di next video. Oke. Bye-bye.